Artok, tok tok, ngobrol art yuk! Hai art people, bertemu lagi dengan kita di Artok! Bersama Kak Talita! Welcome Kak! Halo! Halo! Kak! Boleh tanya nih? Gak boleh! Gak boleh! Gak boleh! Boleh dong! Jangan kalau gitu dong! Apakah anda setuju hunian harus dirancang sedemikian rupa, sehingga memberikan kenyamanan, bahkan juga sesuai dengan personality daripada penghuninya? Betul, setuju! Jadi hunian itu, sebetulnya kan yang penting itu adalah penggunanya ya, yang tinggal di situ. Seringkali kita salah persepsi bahwa harus terlihat bagus, sepertinya kalau ada tamu atau siapa, wah bagus rumahnya. Enggak ya! Jadi hunian itu lebih ke personal yang punya rumah. Bahkan bisa dibilang itu sebenarnya gambaran diri. Kalau selfie kan kita bisa lihat itu gambaran diri kita yang terlihat dari luar. Sedangkan rumah itu lebih bisa merefleksikan gambaran diri kita yang di dalam alias personal. Contohnya nih, rumah orang yang banyak karya seninya, mengkoleksi artwork atau patung-patung gitu. Itu menunjukkan, wah ini yang punya rumah memang peduli akan seni, atau menghargai, mengapresiasi seni. Sama halnya untuk rumah-rumah yang ada tamannya, banyak unsur hijaunya. Itu menunjukkan, wah orang ini pemilik rumahnya itu suka dengan alam. Bahkan kita mungkin bisa nebak, wah hobinya ini kayaknya suka hiking, atau buka ke pantai, seperti itu. Jadi sebetulnya rumah itu memang harus mencapinkan pemiliknya. Seperti itu. Oke oke, menarik jawabannya. Pernah nggak Kak Talita ini mendapatkan request dari kliennya, Tolong dong desainin hunian saya ini senyaman mungkin, sehingga saya tidak mau keluar rumah, atau keluar dari hunianya. Pernah nggak sih permintaan yang nyeleneh seperti itu? Itu mulai banyak sejak pandemi sebetulnya. Tuh kan? Karena pandemi ini kan banyak orang takut keluar rumah, atau nggak mau keluar rumah. Ada ya jadi ya? Banyak sekarang ya. Kak, jadi kalau di masa-masa pandemi kayak sekarang kayak gini nih ya Kak, permintaan untuk ngedesain ruangan kayak gitu ya, itu makin banyak atau malah makin nggak ada Kak? Kalau kita bahas secara keseluruhan ya, desain interior, proyek desain interior ya, memang sejak awal pandemi itu mulai menurun. Karena yang namanya pandemi kan kita tidak tahu pasti, penuh dengan ketidakpastian ya. Iya betul. Kedepannya mau kayak gimana, terus nanti kehidupan kita berubah atau nggak sehari-hari seperti itu. Terutama di proyek-proyek yang komersil, karena kan pasar ke depan kita nggak bisa nebak ya dengan sikon yang kayak gini, pandemi juga kapan sih selesainya kita nggak tahu. Nah, itu banyak yang akhirnya on hold, atau mungkin malah di terminate atau dihentikan. Nah, tapi anehnya untuk hunian justru meningkat. Karena memang mungkin ya sejak pandemi, orang-orang cenderung weva atau work from home. Nah, ketika kita work from home, akhirnya mulai banyak yang menyadari bahwa, wah iya ya setelah Zoom meeting, atau setelah meeting dan sebagian pekerja yang di rumah, butuh refreshing nih kayak gitu. Nah, seringkali kita refreshing paling ke mall, atau jalan-jalan ke taman, ke mana lah gitu. Nah, ini kan nggak boleh dibatasin harus di rumah, semua di rumah. Sehingga banyak orang mulai berpikir, iya ya, rumah aku bisa berbuat apa di rumah. Nah, akhirnya mulai banyak yang pelan-pelan melayout ruangan, mungkin di otak-atik ya, dipindah-pindah kayak supaya nyaman. Ada juga yang nambah furniture, kayak wah ini untuk mengakomodir kebutuhannya dia beli furniture. Ada juga yang sampai renovasi full, supaya rumah itu bener-bener bisa dipakai untuk hidup. Ya, betul. Jadi bisa tetap have fun di rumah tanpa jenuh lah kayak gitu. Oke, berarti ini kayak ada konsep Soho gitu loh Kak. Iya, small office, home office, kayak gitu. Iya, betul. Apa yang sampai ke situ ya Kak? Betul, ke arah sana memang. Dan itu tadi, kita kan nggak tahu pandemi sampai kapan ya. Dan ini kan bisa jadi jangka panjang. Mungkin kedepannya perusahaan lebih nyaman, yang bisa WFA, akhirnya WFA. Iya. Kayak contohnya perusahaan IT itu banyak yang mulai akhirnya lebih cocok dengan sistem kerja yang WFA, ya itu kan berarti jangka panjang. Jadi sebenarnya renovasi rumah untuk WFA, ini tidak rugi sih menurut saya. Ini juga bagus ya. Waktunya mitos atau fakta? Kak Talita, mitos atau fakta nih Kak? Banyak sekali yang bilang jadi desainer itu gampang Kak, tinggal gambar-gambar doang. Jelas mitos ya itu ya. Oh, mitos Kak. Gimana tuh kok bisa mitos Kak? Memang kelihatannya gambar ya, udah jadi. Wah, gambar aja gampang kok. Tapi dibalik gambar itu ya, itu ada namanya survei lapangan, pengukuran, pertimbangan, iklim, dan sebagainya, yang harus dipertimbangkan. Belum lagi material, mencocokkan. Eh banyak dah pokoknya. Yang jelas bukan cuman gambar ya. Jadi benernya ribet dong jadi desainer ya Kak ya? Memang, makanya dari sekolahnya ya. Oke oke oke, setuju banget Kak. Jadi nanti menurut pandangan pribadi Kak Talita nih, nanti setelah pandemi berakhir, anggaplah clear ya, udah nggak ada kasus sama sekali. Amin. Amin ya, berdoa bersama-sama. Mungkin bisa jalan nggak sih konsep Soho ini Kak? Masih, karena kita jadi punya opsi ya kan. Kalau kita males kerja yang capek di luar, atau kita punya keterbatasan emang ada penyakit atau apa ya, tapi jangan sampai. Itu kan kita jadi punya opsi untuk kerja di rumah. Yang sebelumnya nggak ada. Yang terpaksa harus keluar. Seperti halnya juga hiburan yang biasanya harus keluar ke mall. Kita bisa di rumah aja nonton film, home theater dan sebagainya gitu. Ya, membawa yang keluar jadi di rumah biar nggak usah keluar lagi gitu ya Kak ya? Betul. Oke, I see. Menarik nih Pak perbincangan kita kali ini Pak. Menarik, menarik. Tapi saya mau bertanya lagi nih. Oh ya boleh Pak. Jadi dengan adanya konsep Soho atau WFH ini ya kan. Tapi konsep seperti ini kan tetap ada nggak enaknya ya satu ya. Artinya kita mungkin lebih apa ya, enggan untuk menerima tamu. Karena tentunya kalau misalnya kita udah mendesain Soho nih ya, dimana kita tinggal di sana, kita juga bekerja di sana. Kan tentunya yang namanya tempat tinggal itu kan ada yang bersifat privacy ya. Jadi ada yang terkait hobi kita, habit kita, hijenitas kita ya kan. Jadi kan kita juga nggak nyaman kalau tamu itu mendadak itu entah tamu itu dari mana. Kita kan nggak kenal kan ya. Kan kita nggak sembarangan menerima, oh ya silahkan mampir aja. Ya kan saya di rumah atau saya di Soho saya gitu kan. Itu kelihatannya nggak bisa ya. Jadi memang meminimalisikan interaksi itu ya. Gini Pak, menurut saya nih ya. Kalau bahasa kerennya tuh sekarang mulai, masyarakat mulai shifting. Shifting? Ya itu dimana kita secara habit itu sudah mengurangi yang namanya interaksi secara langsung. Duktinya sekarang aja apa-apa lewat Zoom. Kalau tangan lebaran aja kita lewat Zoom, eh gimana gitu. Bukannya yang kerumah-kerumah ya Pak ya. Silaturaminya online ya. Ya itu kan sudah menunjukkan bahwa kita mulai berubah, mengikuti situasi. Nah, meskipun memang sebaiknya di rumah tetap ada area khusus untuk privasi, ada juga area umum. Seperti ruang tamu. Jadi misalkan in case ada memang harus menerima tamu, ya bisa di situ. Memang cuman porsinya tidak sebesar dulu kita membiarkan tamu ke ruang makan dan sebagainya. Mungkin sekarang hanya cukup di ruang tamu. Seperti itu. Tetap harus ada pembatasnya ya. Tetap. Jadi nggak bisa kita satu ruangan gitu ya udah untuk tinggal sama kerja nggak mungkin ya. Tetap nanti harus ada sekatnya atau desainnya itu memastikan bahwa tetap ada ruang privasinya. Itu nggak boleh dilanggar sama orang gitu kan. Nggak sampai orang boleh tahu kan. Betul. Malah sekarang lagi tren juga itu ruang tamu di teras. Teras. Jadi semacam outdoor gitu. Karena memang asik memang. Terima tamu di taman. Itu mulai sekarang mulai menarik. Karena ya itu tadi kan memang ketika bertemu tamu harus udara terbuka karena pandemi. Jadi orang cenderung di taman. Sekarang itu mulai tren lagi juga. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya Kak Talita. Sampai jumpa Art People di Art Talk selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.